Sekalian, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Puan dan para pimpinan PDIP yang lain, kemudian ada Mas Bene Ramdane dari Partai Hanora, Pak Usman Tokan dan kawan-kawan sama Ahmad Bayudowi dari Partai Persatuan Pembangunan dan Mbak Enjila dari Berindo, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, Sineman. Pak Usman bahwa hari ini kita berangkat dari Tugu Proklamasi, yaitu satu tempat ketika Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekurang-kurangnya di dalam proklamasi itu ada tiga pesan. Pertama, bahwa kami bangsa Indonesia. Bangsa kita itu terdiri dari 1360 suku. Menyatakan kemerdekaan bersama, kita bersatu. Pesan yang kedua merdeka, menyatakan kemerdekaan. Menyatakan kemerdekaan itu, kita berharap kemerdekaan kita adalah merdeka yang bermartabat, bukan merdeka yang tidak bermartabat dan dijadikan permainan oleh kekuatan-kekuatan lain. Lalu, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, artinya kita akan terus berjuang, berjuang dan berjuang untuk mencapai negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Saudara sekalian, akhirnya ingin saya sampaikan keberangkatan saya pribadi, hari ini saya memakai baju putih yang lima tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU. Ini dulu tidak jadi dipakai meskipun sudah jadi, tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini, ditunda dulu untuk dipakai ke KPU dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar. Sekian, terima kasih. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.